Intro Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Pertanyaan selanjutnya ini Bang Mohon dijawab Saya sebagai masyarakat awam Tidak mengerti hukum Setelah barang tersebut disita polisi Sebagai barang bukti Dan kita tidak tahu bahwa Barang itu adalah barang curian Apakah barang tersebut akan kembali kepada kita Ini mungkin dia punya Mungkin beli lah ya Barang bekas mungkin ya Atau gak tau lah dapatnya dari mana Terus barangnya Bisa saja diberi orang Bisa saja diberi Nah terus barang itu ternyata disita kepolisian Dia juga gak tau ini barang Dapatnya asalnya dari mana kan Mungkin dia tahunya setelah disita Ini ternyata barang curian gitu kan Tapi apakah barang tersebut itu akan kembali kepada kita Nah gitu ya Pertanyaan yang itu Kalau kita melihat hukum acaranya Yang jelas bahwa kemudian Barang-barang Yang disita oleh Kepolisian Yang barang tersebut dipergunakan Sebagai barang bukti Setelah diputusnya perkara tersebut Dan tidak dipergunakan Atau tidak diperlukan lagi Maka barang tersebut akan dikembalikan Nah pertanyaannya akan dikembalikan kepada siapa Nah tentu barang tersebut akan dikembalikan kepada orang yang berhak Itu yang pertama Atau barang tersebut akan dikembalikan kepada orang-orang yang Dicantumkan di dalam putusan Terkecuali Bang Faisal dalam putusan pengadilan Bahwa barang tersebut dirampas oleh negara Untuk dimusnahkan Sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi Misalkan seperti apa Ya seperti narkoba Narkoba Itu kan tidak mungkin kemudian dikembalikan Kalau dikembalikan lagi Berarti kan Apa namanya Mendukung kegiatan Lalu ditangkap lagi Lalu itu dikembalikan lagi Seperti negaraan setan Berarti kan negara telah membiarkan Adanya kejahatan itu Jadi Tentu lihat barangnya dulu Barang seperti apa yang dia maksud Kalau barang itu seperti mobil Atau seperti kendaraan Misalkan Yang Didapatkan secara Dengan kejahatan Kejahatan Pasti dalam putusan ini Dia akan dikembalikan kepada orang yang berhak Pemilik awal Pemilik awal Ya kalau dia Tapi kalau saya Apa nanya Mendengarkan dari pertanyaan tadi Tentu dia bukan pemilik Bukan pemilik dia Nah kitanya ini kita siapa Yang dia maksud gitu Kecuali dia kemalingan gitu kan Kemalingan baru bisa Barangnya ketemu Pasti kembali kepada dia Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Saya minta tolong Saya mau di penjara gara-gara utang Tolong saya pak Mengajar Nah tolongnya ini gimana Ini harusnya gini Tolong dibayar atau gimana Nah gitu kan Jadi tolongnya ini kan Muldi tafsir Apakah tolongnya minta Dibayarkan utangnya Apa tolong perlindungan hukum Atau Tolong Meminta perlindungan hukum Atau pendapat hukum Kalau perlindungan hukum Otomatis kita akan gak tau Gimana kan orangnya ini Nah kalau tolongnya itu Adalah yang dimaksud Untuk dibayarkan hutangnya Tentu kita Gak bisa melakukan itu Tapi memang hutang itu harus dibayar Harus Kemarin kita juga sempat membahas Terkait masalah hutang-piutang Bahwa kemarin Kita secara tegas Mengatakan bahwa kemudian Hutang adalah sebuah kewajiban Yang mutlak untuk dibayar Apapun alasannya Tapi bahwa kemudian Kalau yang dipertanyakan Apakah kemudian Hutang-piutang itu bisa ditarik Kepada wilayah pidana Hukum pidana Jawabannya secara hukum Tentu tidak Kenapa? Karena peristiwa hutang-piutang Yang murni ya Hutang-piutang Itu masuk pada wilayah hukum perdata Tidak bisa kemudian Dia itu dipenjara Hanya karena gara-gara Tidak mampu untuk membayar Hutang Itu kuncinya disitu Bang Faisal Cuman lain halnya gini Bang Faisal Kalau kemudian Ternyata dalam suatu peristiwa Hutang-piutang itu Ternyata Memenuhi unsur-unsur Seperti apa yang telah dirumuskan Di dalam kitab undang-undang hukum pidana Tentu bisa ditarik gitu Walaupun Berawal daripada peristiwa hukum Perdata gitu Misalnya gimana? Misalnya seperti ini Ketika si Orang yang punya uang ini ya Melakukan penagihan terhadap orang yang punya hutang tersebut Lalu Dia memberikan cek Sebagai bentuk Pembayaran terhadap Hutangnya Nah setelah sesaat kita Mencairkan cek itu Oleh si Yang punya Apa? Uang tersebut Ternyata ceknya ini cek kosong Gitu Nah ini kan peristiwanya Berawal dari Perdata tau Dari hutang piutan Tapi Setelahnya Dia membayar dengan cek itu Ternyata setelah dilakukan penarikan Ceknya kosong gitu ya kan Nah ini bisa masuk Kepenipuan Kepenipuan Walaupun Diawali dengan peristiwa hukum Perdata Yang Dikatakan hutang piutan tadi Nah itu kalau Seperti itu kejadiannya Tentu Dia bisa di Lakukan penuntutan secara hukum Pidana Kembali lagi kita memang harus melihat Koronologis kasus Betul Kalau seperti itu Kalau cuman pertanyaannya Apakah bisa hutang piutang Di pidana bang Tentu jawabannya tidak Tidak Tapi juga Kita juga bisa mengatakan Iya Iya dan tidak itu setelah kita melihat Kes secara utuh Secara komprehensif Baru kita bisa mengatakan Secara pasti Pertanyaan selanjutnya nih mas Bang kenapa di desa saya Banyak pencuri dan begal Macam mana menghadapinya Ini agak susah pertanyaannya Ya menjawab pun susah ini Karena gini Logikanya Kenapa Di desa saya banyak begal dan pencuri Pertanyaan pertama itu ya Itu pertanyaan pertama Lalu yang dua Pertanyaan keduanya Cara menghadapinya Bagaimana cara menghadapi begal Waduh ini Susah ini Kita ini gimana jawabnya ini bang Mungkin ya Mungkin Kalau ketemu begal Sama pencuri di jalan Menghadapinya gimana Mungkin Mungkin sih Tapi kita gak punya kemampuan Untuk itu masalahnya Nah gitu Tapi yang berat ini juga gini Kenapa di desa saya Banyak begal Banyak begal yang pencuri Artinya pengangguran meningkat mungkin Bisa Bisa saja pengangguran meningkat gitu Itu boleh ditanyakan sama Ini nih BPS BPA BPS Dinasosial Dinasosial dan Pemerintahan setempat Pemerintahan setempat Itu lah yang berhak untuk menjawab Karena saya juga tidak Bisa itu untuk menjawab Kenapa itu Banyak pencuri dan begal Cuman kalau Yang ditanyakan Upaya preventif Upaya pencegahan Tentu kan ada tips Karena seperti yang kita ketahui Sekarang ini kan Sudah banyak desa-desa itu Yang berkembang Bang Faisal Yang melakukan pencegahan Terhadap Antisipasi Adanya Tindakan kejahatan Tindakan kejahatan tersebut Salah satunya kan Siskamling Siskamling Terus Pemasangan portal Pemasangan portal Pemasangan CCTV CCTV juga itu cukup efektif Sebenarnya itu Paling tidak Apa nanya Orang Akan melakukan Tindak kejahatan itu Kalau dia tahu ada CCTV Itu akan berpikir seribu kali Itu kan juga efektif Dalam melakukan pencegahan Lalu kalau yang Kedua bagaimana Cara menghadapi Begal atau maling tersebut Hal yang pasti Dalam konteks hukum Bang Faisal Itu kita mengenal istilah Eigenrichting 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 itu Kalau diartikan Secara sederhananya itu adalah Main hakim sendiri Itu tidak diperbolehkan Tentu kalau kemudian Apa nanya Mendapatkan Atau Apa nanya Menangkap maling Itu boleh-boleh saja Cuman Setelah itu Jangan kemudian Sampai main hakim sendiri Apapun Alasannya Karena gini Dalam konteks hukum itu Yang diadili itu Bukan manusianya Tapi adalah Perbuatan Perbuatan ya Manusianya tetap Punya hak Secara hak asasi manusia Tidak boleh Dipersekusi Ya tau Masih memiliki hak hidup Memiliki hak hidup Itu hak mutlak Hak yang kemudian Tidak boleh Dikurangi oleh Siapapun Bahwa kemudian Itu harus diadili Ya Tapi Hanya batasannya itu Terkait dengan Perbuatannya Jadi Kalau kemudian Di Daerah itu Kemudian Mendapati maling Atau menangkap maling Lebih baik Langsung diserahkan kepada Kepolisian Kepolisian Atau pihak yang berwajib Memang jangan sampai Main hakim sendiri Kalau main hakim sendiri Nanti Ada pasalnya juga Itu Itu ada pasalnya juga Karena Pengeroyokan mungkin Bisa 1.70 Penganiayaan Dan segala macam Seperti yang saya bilang itu Dia punya hak Secara Apa Hak asasi manusia Yang tidak boleh Jadi kurangi yang Di antaranya Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Intinya itu Jangan sampai Membuat Blunder lah ya Jangan sampai Sampai membuat Boomerang lah Untuk diri sendiri Betul Ini kita ke Pertanyaan selanjutnya Mas Ini pak Tolong Kasih penjelasan dong Aku kena kasus pak Kasusnya aku menghamili pacar Pacar aku gitu Terus aku mau tanggung jawab Malah pacarku gak mau Please kasih penjelasan pak Apakah itu kena pidana Atau bagaimana Nah ini cowoknya yang gak mau apa gimana? Perempuannya gak mau Kok bisa? Padahal kan Setiap Tim Apa ya Case Atau kasus Kebanyakan itu memang Perempuannya dikorban Perempuan jadi korban Dan perempuan yang menutut Tanggung jawab Pada laki-laki Laki-laki Tapi kenapa kok Laki-laki yang Menutut tanggung jawab Ini terbalik Terbalik Ini malah Apa nanya Sebenarnya ini si cowok Mau bertanggung jawab Mau dia Tapi si ceweknya gak mau Gak mau Gitu Mungkin gak tau alasannya Alasannya kenapa Tidak dijelaskan Dijelaskan disini Nah terus Yang jadi pertanyaan Apakah aku Apakah dia itu nanti ke depan Bisa kena pidana Atau Ancaman hukuman lainnya Gitu mungkin Tapi Terlepas dari peristiwa Sesungguhnya Kita kan gak tau Cuman Terlepas dari itu semua Bahwa kemudian Kita patut Mengapresiasi Terhadap si laki-laki Karena laki-laki ini Laki-laki yang bertanggung jawab Nah soal ada apa Kenapa kemudian si perempuan Menolak Atas tanggung jawab Dari laki-laki ini Kita juga tidak tau Tapi bahwa kemudian Substansi daripada pertanyaannya Apakah kena Penuntutan secara hukum pidana Tentu jawabannya tidak Karena selama ini Belum ada aturannya Tentang itu Apalagi hubungan badan itu Dia melakukan Suka sama suka Dengan penuh kesadaran Dan Sudah sama-sama Dewasa Itu kuncinya Karena yang diatur Di dalam Kitab undang-undang hukum pidana itu Hanya mengenai Overspell Atau Perzinahan Dan itu pun syaratnya Bang Waisar Salah satu Di antara mereka itu Harus ada yang sudah menikah Harus sudah ada yang menikah Atau kedua-duanya Jadi syaratnya itu Kalau tidak Ya tidak bisa Nah Tapi undang juga bisa Kalau perempuannya Di bawah umur juga kan Itu juga bisa Walaupun suka sama suka Apapun alasannya Kalau kemudian Si perempuan ini Di bawah umur Itu Bisa Nah ini kan Persoalannya Kita gak tau Apakah si perempuan ini Di bawah umur atau tidak Tapi yang jelas Atas pertanyaan itu Dia akan bertanggung jawab Si perempuannya tidak mau Lalu apakah bisa dipidana Karena jawabannya kayak tadi itu Kita memang Kurang jelas ya Kurang jelas Dari yang menanya Terima kasih telah menonton